Intro Dua mahasiswa program studi bahasa Jerman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan F.K. Punpati menjadi peserta student exchange ke Kongkeng University di Thailand Kedua mahasiswa itu adalah Fidela Camerling dan Nazar Yoizat Mereka didampingi dosen pendamping Dr. Ida Tamayla Kedua mahasiswa itu saat ini baru semester 2 Mereka dilepas oleh Dekan F.K. Profesor Izakweno Dalam kesempatan itu Dekan juga memberikan wejangan kepada kedua mahasiswa itu Kepada Patimura TV dosen pendamping Dr. Ida Tamayla mengatakan Sebelumnya F.K. Punpati dan Fakultas Sosial Humaniora Kongkeng University Sudah pernah menjalin kerjasama Selain itu kunjungan itu juga untuk mengimplementasikan program-program untuk dikolaborasikan bersama kedepannya Dikatakan kunjungan ini sebagai kunjungan balasan Dimana sebelumnya 4 mahasiswa dari Kongkeng University belajar di F.K. Punpati Tujuan kami ke Universitas Kongkeng itu memang kita sudah pernah mengadakan kerjasama Antara Fakultas Kenuruan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura bersama dengan Fakultas Sosial Humaniora dari Universitas Kongkeng Nah jadi kunjungan kami ke sana itu juga untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan ke depannya Jadi ketika kami di sana itu pun sudah termasuk jadwal untuk program-program ke depannya Jadi salah satunya juga kita akan membicarakan program apa saja yang akan kami jalankan ya bersama secara kolaborasi Dan kemudian kami juga hadir di sana yaitu sebagai kunjungan balasan Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dekan Bahwa ada 4 orang mahasiswa yang mengadakan kunjungan ke program studi pendidikan bahasa Jerman Universitas Patimura Dan mereka juga diberi kesempatan untuk mengikuti kelas bahasa Jerman di Universitas Patimura Sementara itu saat diwawancarai kedua mahasiswa itu mengungkapkan rasa senang dan bangga Bisa menjadi peserta student exchange ke Thailand Jadi untuk keberangatan kami berdua ke Thailand ini Tujuannya untuk kami bukan hanya istilahnya untuk jalan-jalan saja Tapi kami juga akan artinya saling membagi kebudayaan yang ada di sana Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan maupun Frau Jadi nanti kami di sana itu akan mempresentasikan budaya Maluku Misalnya ada makanan, pakaian dan juga tarian Tetapi bukan hanya kami saja akan memberikan informasi mengenai budaya kami Tapi nanti dari teman-teman yang ada di Universitas Tankonkin juga Mereka bisa membagikan kira-kira bagaimana makanan mereka di sana Atau bagaimana cara mereka berpakaian Atau budaya-budaya yang ada di sana Tradisi-tradisi mereka Kemudian juga kami akan membawa beberapa-beberapa tarian Yang akan kami bawakan ketika kami sampai di Konken University Thailand Jadi bukan hanya tarian saja Seperti tadi yang Nila dan juga Frau Tamela sampaikan Jadi ada juga lagu-lagu yang akan dinyanyikan oleh teman-teman Di program studi pendidikan Bahasa Jerman Dan juga ada nanti lagu yang akan dibawakan oleh kami berdua Dan bukan hanya presentasi tentang tarian dan juga lagu dari Ambon sendiri Tetapi kami juga akan mempresentasikan bagaimana budaya-budaya yang ada di Ambon Dan kami akan kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Thailand Bagaimana budaya-budaya mereka yang di sana Makanan, minuman mereka, pakaian mereka di sana Jadi nanti kami akan berkolaborasi secara bersama-sama Kalau saya sendiri perasaan tentunya sangat luar biasa Senang tapi agak juga sedikit merasa deg-degan Karena membawa nama fakultas Bukan hanya membawa nama prodi, membawa nama pribadi Tapi membawa nama fakultas, universitas, bahkan nama negara Untuk menuju ke Thailand Dan itu sangat luar biasa Dan sampai saat ini masih merasa sangat deg-degan Nantinya mereka akan berangkat ke Thailand pada 2 Juli 2023 Selama di sana Mereka akan kuliah bersama dan berbagi cerita tentang budaya Maluku Seperti tari-tarian, musik, dan makanan Janis Palol melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!